Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Kita kembali ke informasi berikutnya. Pemirsa, terkait aksi 112 Kepolisian Resort Polres Cimahi menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 1.300 personel gabungan keamanganan dari Kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP diterjunkan. Sebanyak 1.300 personel gabungan petugas Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dishub Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat melakukan gelar pasukan di kawasan Kota Baru pada larang Kabupaten Bandung Barat Jumat pagi. Kepolisian dari Mapoleh Cimahi sudah menetapkan siaga 1 sebagaimana arahan dari Kapolri Tito Karnavian yang melarang aksi unjuk rasa atau Long March pada 11 Februari tidak dianjurkan diikuti warga dari luar Jakarta. karena berpotensi mengganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik di langpil Kada Jakarta. Kapolres Cimahi AKBP Ade Ari mengatakan untuk daerah-daerah penyaga Jakarta termasuk Cimahi dan Bandung Barat melakukan antisipasi menggelar pasukan karena sudah siaga 1. Sebagai perintah pimpinan bahwa aksi unjuk rasa, aksi Long March itu tidak dibenarkan ya nanti untuk 11-2 di Jakarta. Sehingga kami yang daerah-daerah penyangga ini, Cimahi termasuk, itu kita juga akan mengantisipasi. Dan beberapa ulama senior, sesepu, ketua MUI, Cimahi dan Bandung Barat sudah menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan ke Jakarta. Lebih baik kita melakukan kegiatan itu di tempat tinggal kita sendiri. Kepolisian bersama TNI juga telah memberikan imbauan kepada para ulama dan tokoh masyarakat supaya tidak berangkat ke Jakarta. Beberapa ulama di Cimahi dan Bandung Barat juga mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan doa bersama ke Jakarta. Lebih baik dilakukan kegiatan tersebut di tempat tinggal kita sendiri.